selamat menikmati yang jelas ya karena bisa boncos besar anda ya bisa rugi besar anda ya jadi ini salah satu trap di Lazada yang banyak menghancurkan seller-sellernya dan ini juga sangat berbahaya ya di Lazada ya kalau anda enggak paham cara mainnya main jual-jualan aja wah rugi besar anda Oke kita akan cek ke TKP langsung ya nih kita akan masuk ke promosi ya ini tadi udah saya aktifkan ya dan kita masuk ke gratis songkir nih ya jadi ini ya kata-katanya ya jadi ada logo free shipping ya di produk kita itu ya tampilannya ya jadi ini saya saya bacain ulang lo Hai nah ini ya gratis gunakan promosi bebas songkir dan dapatkan becet gambar truk hijau agar toko anda lebih menonjol dibandingkan toko lain bebas songkir adalah diskon yang dapat membuat pengiriman gratis penuhnya bahaya kan nah jadi efeknya truk hijau dan gratis songkir itu anda yang tanggung gitu loh kalau anda enggak belajar enggak paham ya rugi kayak saya dulu kan jadi on ya kan akhirnya boncos mania Oke sahabat-sahabat sekalian kita akan cek di daftar promosinya ya saya akan cek ini baru saya aktifkan tadi saya kira bisa ya seribu kita gratis ongkir misalnya belanja 50.000 kita setting seribu ternyata nggak bisa ya ternyata bisa ternyata sorry ternyata bisa di toko lain nggak bisa ya Nah ternyata setelah aktif ya saya nggak ngecek dan saya cek ulang saya bikin namanya promosinya lazada mantep waduh jangka panjang lagi babak belur ini ya babak belur nah ini artinya udah kita aktif ya ini non-aktif ya Nah ini kita non-aktifkan ya ya ini juga jalan ini ya ini berarti ini jalan artinya ini ya ini ke dolar sani dua ini berjalan ya kita cek ya jadi anggaran tidak terbatas ya Hai nih subsidi menjadi 10.000 jika pesanan mencapai 71.000 ini kan bahaya sekali padahal saya non-aktifkan tadi ya eh saya aktifkan dengan 1000 dengan biaya apa namanya biayanya 1000 dengan orderannya 51.000 ternyata yang muncul ini ya jadi sahabat-sahabat eh itu tadi ya waduh ternyata ada gangguan teknis ya Nah kita lanjut ya ternyata ini berarti ini hampir berapa nih hampir 12% sendiri ya kurang lebih anda hitung ya ya ini kalau kita lihat ya berarti nah makanya saya bilang di lazada itu jualan hati-hati ya Hai nah ini ya Anda bisa bayangin ya Anda bisa bayangin Anda kalau ngasih begini yang bangkrut Anda ya ya jangan mau ini lazada ini berat ini kalau Anda nggak nah 14% mau Anda nanggung biaya 14% waduh bahaya dong akhirnya kita harus non-aktifkan lagi gitu ya caranya ya nah ini juga gratis songkir ya ini ya saya akan non-aktifin tadi nah ini ini wajar nih ya ini 6% ini 100.000 pesanan tapi apabila mencapai Oh 100.000 maka dia mencapai 6.000 berarti kurang lebih saya mengaktifkan ini kena biaya apa namanya Oh 6% ya 6,1 ya ditambah biaya admin itu sekitar 2,5 an ya jadi ini dia Anda harus perhatikan beneran ini ya kalau enggak Anda perhatikan ini saya kestauan Anda Anda jualan di lazada bisa bawa belur ya oke kita cek logo program yang lain yang diikuti ya ini saya bedah langsung ke akun saya aja ya jadi kita ini bagi-bagi ilmu nih sesuai dengan apa yang kita alami aja oke tunggu makanya saya bilang itu ya jualan di lazada itu enggak sangat enggak gampang sekarang ya Anda kalau kurang-kurang tahu ya mohon maaf ya lazada tuh ngeri-ngeri sedap ya banyak tokoh tokohnya udah bangkrut ya jadi Anda harus hati-hati nih beda sama Sopi ya Sopi dia cuma berapa logo Anda bayar berapa persen ya kan hai 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 mana lagi program Hai pusat promosi ya saya masuk di promosi hai 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 dan kita lihat ya Oh ini promosi berbayar kita di promosi Hai nah ini promosi berbayar ya program afiliat ini juga ya kalau Anda aktif karena kan Anda bakal kena nih ya Hai aduh oke sahabat-sahabat sekalian nantilah saya akan cari lagi ya saya juga agak lupa-lupa ingat ya dimana itu barang tadi ya Hai Oke demikianlah sahabat sekalian ya cara memperhatikan gratis ongkir di toko anda dan anda harus hati-hati ya untuk mengaktifkan ongkir jasa gratis ongkir di toko anda kita akan tunjukkan ya di laporan keuangannya bahwa 100.000 tadi baru kena 7 berapa persen ya dan ternyata nggak ada yang kena disini ya ini ee ee payment pinya 3,5 ya kan ininya 19.000 omsetnya penjualannya berarti yang di pendapatan yang masuk ke kita tuh 1951 padahal itu kita udah ada gratis ongkir tadi ya nah ee oke nggak ada ya nah ini kan memang rata-rata di bawah ya artinya kalau memang produk kita ee bisa cuan 30% 40% anda bisa mengaktifkan ee gratis ongkir itu oke sahabat-sahabat sekalian demikianlah tutorial singkat dan sederhana ini mudah-mudahan ya bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian ya perhatikan ya ee gratis ongkir anda dan anda cek lagi di laporan keuangan anda apabila biayanya terlalu besar sebaiknya anda menaktifkan karena anda jualan kan cari untung bukan cari buntung atau cari terkenal ya akhir kata wabili taufik wabili daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh